Intro Dengan rihunya persoalan penjerobotan tanah antar desa yang saat ini masih bergulir di area Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir diketahui bahwa persoalan tersebut terjadi antar Kepengdun Bagan Jawa dengan Kelurahan Bagan Timur yang terjadi sejak tahun 2010 lalu dan saat ini belum selesai hal itu dibenarkan oleh sejuplah masyarakat setempat yang berdobisili di jalan Satria Tangko Rokan Hilir pada sebelumnya persoalan ini sempat mendapatkan perhatian publik hingga pemerintah setempat bahkan camat Bangko dikabarkan juga ikut dilibatkan dalam persoalan itu guna diminta jalan penjelasannya serta diminta untuk turun ke lokasi kejadian yang terindikasi penjerobotan lahan yang diduga dilakukan oleh Oknum Kelompok Tani Melza yang berdomisili di Kepengdun Bagan Jawa yang mengaku bahwa mengklaim bahwa area tersebut merupakan wilayah kekuasaannya pada waktu yang lalu PJS Penghulu Bagan Jawa menyebutkan bahwa tidak ada lagi persoalan yang terjadi di area tersebut hal itu dikarenakan adanya sungai sebagai tapal batas antar kedua desa namun sangat disayangkan ketika wartawan melakukan investigasi di lokasi kejadian pada minggu siang 25 September 2022 beberapa narasumber menyebutkan bahwa galian yang dianggap sebagai tapal batas antar desa itu bersifat prematur yang sengaja dilakukan oleh Oknum Mabiatanah guna memperluas wilayahnya hingga merugikan masyarakat setempat sementara itu alim yang mengetahui tapal batas antar desa tersebut dan juga dirinya terlibat sebagai juru rintis tapal batas waktu itu ia menyebutkan bahwa galian yang dianggap sebagai tapal batas antar desa itu sudah salah dan tidak sesuai dengan kritisan kami waktu itu hingga pencerobotan wilayah Kelurahan Bagan Timur tak bisa dihindarkan lagi ketahui terkait dengan pembekuan yang saat ini dianggap sebagai tapal batas itu dengan rintisan yang Bapak ketahui waktu itu terkait dengan tapal batas bagaimana sih? jauh jauh jauhnya lebih banyak melenceng ke Kelurahan Bagan Timur atau ke Kelurahan Bagan Timur jadi waktu itu Bapak sebagai perintis di tahun berapa itu Pak? enggak dan berapa orang yang turun merintis waktu itu? lima terkait dengan tapal batas ini jadi dengan hasil rintisan Bapak saat itu dengan beko yang saat ini satu badan enggak dia? enggak, salah salah ya? baik di sisi lain Gambut yang juga terhebat sebagai komando dalam penggalian liar itu menyebutkan bahwa penggalian yang terjadi itu tidak bisa dijadikan sebagai tapal batas antar desa hal itu dikarenakan bahwa penggalian tersebut hanya sebagai akses membawa minyak di saat penggalian tersebut berlangsung tersesuai alur parit ini di jalan tangkau ini atau melenceng dari alur yang ada? itu melenceng itu melencengnya sempat Bapak Tegur waktu itu? ya sempat katanya apa itu? apa untuk jalan minyak aja bukan sebagai perbatasan? bukan bukan perbatasan itu yang menyampaikan itu jalan minyak ke Bapak itu siapa? siapa lah orangnya udah lupa lah Wak udah lama kan oh yang jelas Wak waktu terjadinya penggalian itu ya? iya berarti parit itu bukan bukan apa bukan buat di jalan itu ini lah mata kebentuknya pembekuan ini jadi dia mengklaim bahwa pembekuan ini jatuh menjadi tapal batas bahkan jawa bahkan timur padahal yang dibahas dari awal ini bukan menjadi ukuran tapal batas ya? bukan ini untuk kepentingan kelompok meja oh gitu jadi sekarang ini mereka menyebutkan bahwa ini menjadi suatu tapal batasan antar kekelurahan bagan jawa sebagai tapal batas bagan jawa bagan timur oh antar kepenghuluan bagan jawa dan kelurahan bagan timur ya? dan serata tidak menerima hal itu karena pembekuan ini tak jauh melenceng ke arah jalan bulan presisi menurut pembekuan ini karena mereka istilahnya memperluas areal bagan jawa karena di dalam kelompok meja ini kelompok sekian ratus hektare maka dia memperluas areal ini maka terbentuklah maka pembekuan ini melenceng untuk menggenap lahan-lahan yang ada terus melenceng ke arah kelurahan bagan timur seperti itu sehingga terklaimlah bahwa berdasarkan paret ini itu di areal kepenghuluan bagan jawa seperti itu maksudnya? iya baik ke kelurahan bagan timur jadi dari sana tadi mata terus-mata terus sehingga membuat memperkecil wilayah kelurahan bagan timur padahal yang disebutkan oleh pihak mereka itu berdasarkan pembekuan pembekuan jalan atau parit nih? ini dibilangnya kemarin itu tali air untuk bikin tali air jalan air jalan air ini yang dibuat diklaim sama orang bangun jawa ini jadi tapol batas dianggap ini jalan oh begitu namun dalam segi ukurannya ini sudah melenceng seperti itu ya? melenceng, jauh melencengnya dari jalan setriah tangkorokan hilir Handoko Metro terkini melaporkan Terima kasih telah menonton